Halo sahabat youtube Salam jumpa kembali Dengan saya disini Hai serajampat Seperti biasanya Bagi teman-teman yang baru bergabung Saya mohon dukungannya dengan like Subscribe Agar kiranya channel ini Bisa semakin berkembang Dan bagi teman-teman yang Sudah selalu setia mendukung channel ini Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Ya oke Jadi di video kali ini Saya masih tetap membahas Seputaran daun tiga jari Atau daun bungkus asli Papua Yang mana sudah banyak orang Yang tahu kasihat dari daun tersebut Namun Tidak semua orang percaya Dengan daun Tiga jari atau daun bungkus Justru itu kan Saya selalu sarankan yang mana Usahakan racik Yang benar Dan walaupun racik sudah benar Pakai pun juga harus Benar Nah disini saya mau sedikit Perkenalkan daun yang Baik digunakan Ya setidaknya mungkin bisa Sedikit membantu teman-teman semua Jadi ada dua jenis racikan yang Ya teman-teman yang sudah sering di konten saya pun pasti sudah mengerti Yang mana yang langsung bungkus pakai kain kasar Dan juga yang jenis minyak daun bungkus Yang sistemnya oles urut Nah jadi untuk yang langsung bungkus pakai kain kasar Kita tidak sembarang untuk memilih daun Jadi disini saya ada pegang Ada dua daun ini teman-teman bisa dilihat Jadi untuk yang langsung bungkus dengan kain kasar Alangkah baiknya itu gunakan daun yang Sebelah sini teman-teman Yang mana daunnya masih mudah Daunnya masih kelihatan hijau bagus Kenapa saya sarankan kalau yang Sistem bungkus pakai kain kasar Kita gunakan daun ini Yang lebih mudah ini Karena setidaknya daunnya masih mudah seperti begini Kadar panasnya pun tidak terlalu seberapa Dibandingkan dengan daun yang Sudah agak tua seperti begini teman-teman Kayak begini kadar panasnya ini sudah sangat luar biasa Jadi setidaknya dengan kita menggunakan yang Daun yang lebih mudah seperti begini Yang ini teman-teman Begitu kita tambah dengan beberapa Ya tumbuhan tambahan yang sudah saya jelaskan Setidaknya dia lebih ringan Kadar panasnya lebih ringan Daripada kita pakai yang ini Jadi kemarin-kemarin juga ada beberapa Sahabat yang bertanya Tentang durasi-durasi dan durasinya Menurut saya pribadi Saya itu hanya kasih Penjelasan durasi sekian-sekian itu Menurut saya kan Jadi saya bilang satu menit atau dua menit dilepas Nanti mungkin selang setengah jam Satu jam kalau lama dipakai lagi Tidak jadi masalah Tapi jangan patokan pada durasi teman-teman Jadi sekali lagi diingat Jangan patokan pada durasi Tapi kita yang menggunakan itu Kita sendiri yang rasa Jadi kita tidak perlu lihat di waktu Nah jadi untuk yang jenis daun yang mudah Seperti begini Baik untuk Kita gunakan dalam racikan yang Sistem langsung bungkus dengan keing kasar Sedangkan untuk sistem Minyak dan bungkus Kita jangan terlalu pakai yang mudah seperti begini Karena kadar panasnya kan kurang Jadi saya sarankan kita pakai yang agak tua Jadi daunnya sudah Seperti begini Ataupun Yang sampai sudah agak kekuningan Seperti begini teman-teman Ini yang lebih bagus Karena kadar panasnya tinggi Kenapa saya bilang lebih bagus yang seperti begini Karena setidaknya Kita begitu sudah Meraciknya Otomatis kan kita masih Proses untuk yang saya jelaskan Yang mana kita harus panasin Di wajan Ya dalam arti Kita panasin di wajan itu Supaya Gimana ya Supaya agak 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 mengurangi sedikit Kadarnya Namun karena dia pakai minyak Jadi Dia punya rasa kadar Kadar panasnya itu tidak terlalu tinggi Jadi harus kita pakai yang Daunnya tua seperti begini Begini Ataupun mungkin yang sudah sampai agak kekuningan Seperti begini teman-teman Ini lebih bagus Jadi diingat baik-baik Kalau yang untuk yang langsung Bagus pakai kain kasar Gunakan yang Daunnya masih Hijau Hijau kayak begini Namun kalau mau bikin Recikan yang Jenis minyak Cari yang tua Atau sampai sudah kekuningan Kayak begini teman-teman Ya jadi Semoga Teman-teman bisa Pahami Apa yang saya jelaskan Ya setidaknya Saya selalu berharap Dengan penjelasan saya Di Konten-konten saya ini Bisa sedikit Membantu teman-teman Oke Jadi Kurang lebih sekian dulu Video saya kali ini Ya Saya sudah beberapa kali Ya saya minta maaf lagi Yang mana saya sudah Sering janji Saya akan membuat Konten Cara bikin minyak lintah Namun sampai saat ini Saya belum bisa Mencari lintah tersebut Karena Untuk daun ini Di tempat Tempat saya Sini di daerah Raja Ampet Tempat saya Mencari daun ini Disini tidak ada lintah Teman-teman Jadi ada Beberapa pulau Yang memang ada lintah Atau tidak Daerah Kota Sorong Nah itu yang ada lintah Dan saya pun Belum sempat masuk Untuk Kedalam hutan-hutan itu Untuk mencari lintah Namun kalau sudah ada Pasti saya akan membuat Konten tersebut Oke Salam saya HS Raja Ampet